Deklarasi siswa terang bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kepadaku hikmat seperti Daniel Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf Dalam nama Tuhan Yesus Sesuai firmanmu yang berkata Barang siapa kekurangan hikmat Hendaklah ia meminta daripada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Tahun ini kecerdasanku akan dilipat gendakan oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku akan semakin cemerlang Di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Akan muncul dari hidupku Panggilan untuk menjadi generasi YOL Yang penuh dengan api Tuhan Dan militan dalam Tuhan Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman Lewat hidupku pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri Kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau Demi nama Tuhan Yesus Semua jadi dan genap Amin 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 Kayaknya ini berdoa semua adik-adik dalam keadaan yang sehat Dalam keadaan yang bahagia tentunya hatinya Karena hari ini kita mau senyum Kita mau pasang muka yang bahagia Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang berbahagia Yuk semuanya tepuk tangan Pasang muka yang happy Ajak Kalau ada adiknya, kalau ada kokonya Ikut yuk Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi Kita mau hari ini berbahagia Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Kesatukan kita Tanpa memandang di antara kita Bergandengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Tunjuk temannya saudaranya Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Lebih semangat lagi katakan hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Ajak Berkumpul bersama saudaranya Berkumpul bersama saudara seiman Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Oh Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau, tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita mau adik-adik semua duduk diam dan kita mau dengarkan satu firman Tuhan yang luar biasa. Kak Yeni yakin kakak sudah menyiapkan firman dengan sangat luar biasa hari ini. Dan Kak Yeni mau kita semua duduk diam, kita semua dengarkan firman. Kita mau menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Oh, ku di tanganmu Oh, ku di tanganmu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Di pikiranmu Tak pernah ditinggalkan Lebih lagi Ku di tanganmu Oh, ku di tanganmu Oh, ku di tanganmu Oh, ku di hatimu Oh, ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Kencanamu Tak pernah ku sendiri Pan Sangramu Ku di tanganmu Oh, ku di tanganmu Oh, ku di mati scripts Ku di hatimu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Oh, oh, haleluya Tak pernah ditinggalkan Ya Yesus Terima kasih Tuhan Oh, haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kau tak pernah ditinggalkan kami Hidup kami Yesus Terima kasih Bapak kami bersyukur Tuhan Engkau tidak pernah ditinggalkan kami sedetik pun Bapak Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Kami bersyukur Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan Kami masih punya pegangan yaitu Tuhan yang besar atas hidup kami Mungkin banyak yang mengecewakan hidup kami Mungkin banyak mengecewakan hati kami Tapi kami percaya Tuhan Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Bapak Kami berdoa Bersekutu Tuhan Berdoa untuk setiap anak-anak yang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya roh kudusmu bekerja Tuhan Buka setiap hati Buka setiap luka Bebat setiap luka yang mereka alami Tuhan Kami percaya Bapak Roh kudusmu hadir saat ini Terima kasih Tuhan Siapkan hati setiap anak-anak Siapkan kakak yang akan membawa firmanmu hari ini Tuhan Kami menyerahkan pembawa firman Tuhan Hari ini hanya ke dalam tangan kuat-kuasamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Halo shalom adik-adik semua Senang sekali berjumpa kembali Dengan adik-adik yang terkasih Sudah lama tidak ketemu ya Tetapi hari ini Tuhan pertemukan Walaupun secara online Dan saya bersyukur Pastor Thomas bersyukur Hari ini diberikan kesempatan Untuk membagikan firman Siapkan hati sama-sama Untuk kita belajar tentang firman Tuhan Kita baca bersama-sama di pengkutbah 8 Ayat yang pertama Firman Tuhan berkata demikian Siapakah seperti orang berhikmat Dan siapakah yang mengetahui Keterangan setiap perkara Hikmat manusia menjadikan wajahnya percaya Dan mengubahkan kekerasan Wajahnya Kitab pengkutbah ini Yang menulis adalah Raja Salomo Raja yang paling sukses Paling diberkati Paling kaya Di seluruh bangsa Israel Padahal Raja Salomo ini Diangkat raja Waktu masih muda loh Mungkin Tidak jauh usianya dengan Saudara Tetapi Salomo dapat Memerintah Dan memimpin bangsanya Menuju Bangsa yang diberkati Rahasianya ada dimana Rahasianya Seperti yang firman Tuhan tadi katakan Siapakah Seperti orang Yang berhikmat Rahasianya terletak pada Hikmatnya Salomo dikenal Sebagai raja yang penuh dengan hikmat Hikmat itu Beda dengan Sekedar Kepintaran Orang pintar Belum tentu Berhikmat Tetapi Orang yang berhikmat Pasti Adalah orang yang pintar Kepintaran itu Segala sesuatu Yang bisa diusahakan Oleh usaha manusia Saudara Tetapi hikmat Itu datangnya dari Tuhan Contohnya Misalkan Adik-adik pasti pernah Menghadapi Sebuah tantangan Atau masalah Yang begitu besar Kita sudah berusaha Semaksimal mungkin Dengan usaha kita Kita memikirkan Segala solusi yang ada Tetapi Tidak ada jalan keluar Dan tiba-tiba Ketika kita minta Sama Tuhan Jalan keluar Tuhan berikan Hikmat Ide Gagasan Hikmat Yang pertama Adik-adik bisa catat Dengan baik ya Bagaimana cara Untuk mendapatkan Hikmat Yang pertama Adalah Hidup Takut Akan Tuhan Ya Kita harus Hidup Takut Akan Tuhan Maksudnya Hidup takut Akan Tuhan Itu apa Hidup takut Akan Tuhan Adalah hidup Yang menghormati Tuhan Dan menjauhi Dosa Itu yang dinamakan Hidup takut Akan Tuhan Jadi setiap Tingkah lagu kita Karakter kita Apa yang Kita lakukan Itu harus Menghormati Sifat Tuhan Harus sesuai Dengan firmannya Tidak boleh Melanggar Ya Kitab Amsal Di dalam Amsal 9 Ayat 10 Dikatakan Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Jadi adik-adik Semua Ketika kita ini Hidup takut Akan Tuhan Menghormati Firman Melakukan Firmannya Tidak Melakukan Dosa Otomatis Tuhan Akan Memberikan Hikmat Itu Dalam Setiap Kehidupan Kita Itu Cara Yang pertama Kita harus Hidup takut Akan Tuhan Siapa Yang Mau Untuk hidup Takut Akan Tuhan Bisa Angkat Tangannya Di tempat Adik-adik Berada Puji Tuhan Yang kedua Saudara Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Hikmat Yang kedua Adalah Meminta Kepada Tuhan Meminta Meminta Lewat Doa Pastinya Lewat Permohonan Kita Amsal 2 Ayat Yang Keenam Firman Tuhan Berkata Demikian Karena Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari Mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandaian Jelas Dikatakan Tuhan Yang memberikan Hikmat Dari Mulutnya Datang Pengetahuan Dan Kepandaian Jadi Kita Harus Meminta Kepada Pribadi Yang mempunyai Hikmat Itu Yaitu Tuhan Kita Jadi Saudara Tiap Hari Kita Harus Berdoa Tuhan Minta Hikmat Ketika Pagi Hari Kita Bangun Sebelum Kita Memulai Segala Aktivitas Belajar Online Dan Sebagainya Kita Berdoa Terlebih Dahulu Tuhan Berikan Saya Hikmat Untuk Memimpin Hari Saya Sepanjang Hari Ini Karena Kita Tidak Tahu Hari Ini Kita Akan Menghadapi Apa Kita Akan Bertemu Dengan Siapa Oleh Sebab Itu Kita Perlu Hikmat Untuk Memimpin Setiap Hidup Kita Ya Minta Hikmat Dari Tuhan Kalau Kita Minta Pasti Tuhan Akan Beri Yang Mau Katakan Amen Itu Yang Kedua Nah Yang Ketiga Cara Yang Ketiga Adalah Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Hikmat Yang Ketiga Adalah Dengan Membaca Firman Alkitab Dengan Membaca Alkitab Ya Ini Adalah Sebuah Kitab Bukan Hanya Sekedar Buku Tetapi Ini Adalah Sebuah Kitab Firman Tuhan Yang Tertulis Di Dalamnya Jadi Saudara Dari Buku Ini Ini Adalah Sumber Segala Hikmat Karena Yang Tertulis Di Dalamnya Adalah Firman Tuhan Jadi Ketika Saudara Membaca Atau Saudara Sering Membaca Firman Otomatis Saudara Akan Menjadi Orang Yang Berhikmat Karena Firman Itu Tertulis Di Dalam Hati Anda Kalau Orang Yang Tidak Pernah Membaca Firman Atau Membaca Alkitab Pasti Apa Yang Dia Putuskan Apa Yang Dia Lakukan Itu Akan Seringkali Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Makanya Apa Yang Dia Lakukan Apa Yang Menjadi Solusinya Itu Selalu Salah Ya Tetapi Ketika Kita Membaca Firman Firman Itu Terniang-ngiang Di dalam Pikiran Kita Ketika Kita Menghadapi Sesuatu Yang Kita Ingat Adalah Firman Tuhan Bagaimana Tuhan Mengajarkan Untuk Menghadapi Segala Sesuatu Ya Di dalam Yang Kita Bisa Temukan Segalanya Segala Solusi Yang Kita Butuhkan Ketika Kita Menghadapi Persoalan Atau Masalah Oleh Sebab Itu Adik-adik Semua Harus Setiap Hari Baca Firman Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang Berhikmat Itulah Tiga Cara Untuk Kita Mendapatkan Hikmat Dalam Setiap Kehidupan Kita Nah Oleh sebab Itu Mari Kita Lakukan Sama-sama Dalam Setiap Kehidupan Kita Supaya Kita Menjadi Orang-orang Yang Diberkati Orang-orang Yang Sukses Tidak Salah Langkah Kita Menjadi Bahkan Menjadi Orang-orang Yang Diangkat Tinggi Menjadi Pemimpin Bagi Masa Depan Bangsa Ini Karena Kita Adalah Orang-orang Yang Berhikmat Sama Seperti Salomo Salomo Dipakai Dari Dia Muda Tuhan Juga Mau Memakai Adik-adik Semua Dari Anda Muda God Bless you Tuhan Yesus Memerkati Mas 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 91 Ayat 1-16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Alahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Aku Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedasiatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang-orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindunganmu Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhanmu Malapetaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemahmu Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di segala Jalanmu Mereka Akan Menatang Engkau Di atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedung Akan Kau Langkahi Engkau Akan Mengincak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Amin Kepadanya